Pertama, santan dan kacang tanah direbus sambil diaduk selama 2 jam agar kacang menjadi empuk dan menyerap aroma santan lapar. Cuaca begitu panas di sekitar jalan Barito, Jakarta Selatan. Tapi jangan khawatir, aneka makanan dan minuman pilihan bisa diperoleh dengan mudah di kawasan ini. Es kacang tanah bisa menjadi penawar dahaga Anda. Es tersebut tidak sulit membuatnya. Cukup sediakan kacang tanah, santan kelapa, soda kue, gula, dan garam. Pertama, santan dan kacang tanah direbus sambil diaduk selama 2 jam agar kacang menjadi empuk dan menyerap aroma santan kelapa. Setelah 2 jam, campuran itu ditambah gula dan garam. Dan setelah dipiriskan, barulah ditambah es. Minuman yang saya coba tadi, rasanya seperti susu. Padahal itu tidak memakai susu, itu adalah santan. Dan kacangnya enak, gurih sekali. Jika diminum dalam udara panas, terasa sangat menyinggarkan. Anda wajib coba es kacang tanah. Es kacang tanah adalah kreasi Wijayanto sejak setahun lalu. Karena ya mungkin suasana dan cuaca Solo dengan Jakarta berbeda. Sehingga saya punya ide bukan bedaan kacang tanah. Tetapi saya bikin ide es kacang. Gagasan Wijayanto tersebut ternyata disambut oleh pembelinya. Ini terus ada rasa susu. Wijayanto menjual es kacang tanah itu seharga 8.000 rupiah per gelas. Pajar Nuryadi, Paniko Soekarno, Jakarta. Hanya ada satu warung dawet di Madiun yang masih bertahan hingga lebih dari 40 tahun. Iya, warung dawet Suronatan. Warung ini berada di sebelah barat alun-alun kota Madiun. Isi minuman ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dawet-dawet lain di kota Madiun. Ada bubur sum-sum, cendol, tapai singkong, ketan hitam, dan santan dilengkapi dengan gula merah. Namun karena sudah lama dikenal, pelanggannya pun banyak dan beragam. Para pelanggan mengakui, dawet Suronatan memiliki rasa yang tidak berubah sejak pertama kali dibuka. Segar dan manisnya juga pas. Nama Suronatan diambil dari nama jalan di depan warung. Kondisi warung memang sudah banyak berubah dibandingkan sejak dibuka tahun 1963. Semula usaha ini berupa warung kecil dan menempel di sebuah toko. Namun kondisinya kini semakin baik dan mempunyai tempat sendiri. Pemilik warung ini berencana terus menjual dawet dan mewariskan usahanya kepada anak cucunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.